Intensitas hujan yang tinggi membuat tanaman cabai membusuk. Hasil panen para petani di Mojokerto pun merosot drastis. Intensitas hujan tinggi yang terjadi di Kabupaten Jombang dan Mojokerto tak cuma akibatkan banjir. Dampak hujan juga dirasakan para petani cabai di desa Brayu, Blandong, Dawar, Blandong, Kabupaten Mojokerto. Tingginya curah hujan membuat banyak tanaman cabai yang siap panen membusuk. Akibatnya, hasil panen mereka merosot drastis. Tidak ada hasilnya merugi. Kenapa? Karena cuaca itu gagal panen. Terus buah cabainya gimana? Banyak yang membusuk. Ini tiap hari panen apa gimana? Satu minggu sekali. Ada berapa ini yang dipanen hasilnya? Mungkin hasilnya 3 kilo ini. Biasanya berapa Pak? Biasanya sampai 60-70 kilo. Jika cuaca normal, petani bisa memperoleh hingga 70 kilo sekali panen. Kini mereka hanya bisa memanen antara 2-3 kilo saja. Merosot ya mas. Merosotnya gimana? Harganya naik, tidak ada panennya. Merosot. Kalau di tingkat petani berapa sih harganya? 95. Untuk satu peta ini bu, tanaman cabainya berapa bisa menghasilkan? Kalau biasanya bisa 10 kilo, sekarang merosot hanya 2 kilo. Berbagai upaya dilakukan petani agar tanaman cabainya tetap segar. Namun, hujan yang turun terus-menerus membuat tanah selalu basah sehingga akar tanaman membusuk. Di tangan petani, 1 kilo cabai dijual seharga Rp95.000. Kondisi ini sudah terjadi sejak satu bulan terakhir. Minimnya stok membuat harga cabai di pasaran terus melambung. Muhammad Mufid melaporkan untuk NET.